Halo semuanya, pada kali ini saya akan membahas materi karakteristik grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c berdasarkan nilai a, nilai b, nilai c, dan nilai diskriminannya. Materi yang pertama, kita akan melihat karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai a atau koefisien dari x kuadrat. Ada dua buah karakteristik yang bisa kita lihat dari nilai a ini. Yang pertama adalah, jika nilai a positif atau a lebih dari 0, maka kurva parabolanya terbuka ke atas. Perhatikan contoh berikut ya, disini ada grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3x min 2, a sama dengan 1, artinya a lebih dari 0, maka kurva terbuka ke atas. Nah ini bisa kita tentukan tanpa harus menggambar grafiknya, namun jika digambarkan grafik fungsinya adalah seperti ini. Kemudian, karakteristik yang kedua berdasarkan nilai a-nya adalah, jika nilai a negatif atau a kurang dari 0, maka kurva parabolanya terbuka ke bawah. Contoh seperti ini, grafik fungsi fx sama dengan minus 2x kuadrat tambah 3x tambah 4. Nah, tanpa kita menggambar grafik tersebut, kita lihat disini nilai a-nya adalah negatif 2, yang artinya a-nya kurang dari 0, maka kurpanya terbuka ke bawah. Namun jika kita gambarkan, maka gambar grafik fungsinya adalah seperti ini. Selanjutnya, materi yang kedua adalah berdasarkan nilai a, koefisien x kuadrat, dan nilai b, yaitu dari koefisien x-nya. Ada dua karakteristik yang akan dibahas disini ya, berdasarkan nilai a dan nilai b-nya. Pertama, jika nilai a dan b-nya memiliki tanda yang sama, misalkan a-nya lebih dari 0, b-nya lebih dari 0, a-nya positif, b-nya positif ya, atau a kurang dari 0, b-nya negatif, maka titik balik grafik fungsinya berada di sebelah kiri sumbu Y. Seperti ini, ini sumbu Y, maka kalau misalkan a-nya positif, b-nya positif, maka grafiknya, nitik baliknya, ada di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian yang kedua, jika nilai a dan b-nya memiliki tanda berbeda, misalkan a-nya lebih dari 0, b-nya kurang dari 0, atau a-nya positif, b-nya negatif, A-nya negatif, ya, atau a-nya kurang dari 0, b-nya positif, ya, a-nya negatif, b-nya positif, maka titik balik grafiknya berada di sebelah kanan sumbu Y. Seperti ini, ini sumbu Y, kemudian jika a-nya positif, berarti kan terbuka ke atas, b-nya negatif, berarti ini berbeda tandanya, maka titik baliknya, ya, titik balik grafiknya berada di sebelah kanan sumbu Y. Materi yang ketiga, kita akan bahas karaklasik grafiknya berdasarkan nilai C, atau konstanta. Jika nilai C-nya lebih dari 0, maka grafik fungsinya memotong sumbu Y positif, ya, berarti sumbu Y positif, di nilai Y positif, atau berada di atas sumbu X. Ini perhatikan di sini, contoh kita lihat, Fx sama dengan X kuadrat min 3X plus 2, perhatikan di sini, C-nya adalah positif, ya, berarti grafik fungsinya akan memotong sumbu Y positif, ya, seperti gambar berikut ini. Nah, di sini, perhatikan di sini, ya, memotong sumbu Y positif, dengan titiknya berapa? 0,2, ya, seperti itu. Selanjutnya, jika C-nya sama dengan 0, ya, maka grafik fungsinya memotong sumbu Y di titik Y sama dengan 0. Ini di sini, perhatikan ada contoh rumus fungsinya, ya, yaitu Fx sama dengan X kuadrat min 3X. Nah, di sini tidak ada C-nya, atau C-nya sama dengan 0. Kalau kita gambarkan seperti ini, nah, perhatikan di sini, perhatikan, nah, ini dia memotong sumbu Y, ya, di titik Y 0, ya, berarti kita bisa tahu bahwa grafik ini memotong sumbu Y di titik 0, ya, koma 0. Oke, yang ketiga, karakteristik grafik fungsi berasal nilai C, yaitu jika nilai C-nya kurang dari 0 atau C-nya negatif, maka grafik fungsinya memotong sumbu Y di Y negatif, ya, atau berada di bawah sumbu X. Nah, di sini ibu berikan contoh rumus fungsinya, ya, yaitu Fx sama dengan X kuadrat plus 3X minus 2. Perhatikan di sini, C-nya, di ini, C-nya adalah negatif 2. Berarti, grafik ini akan memotong sumbu Y negatif, kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini gambarnya. Nah, di sini, nah, ini, nah, ini, ya, dia memotong di sini, di sumbu Y negatif, atau titik potongnya dengan sumbu Y adalah 0, minus 2. Materi yang keempat, yaitu adalah, kita akan membentukkan karakteristik grafiknya berdasarkan nilai diskriminan, ya. Nah, diskriminan, yaitu dengan rumus, tolong ingat kembali, yaitu adalah, D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Ada tiga karakteristik, ya, berdasarkan nilai diskriminan ini. Oke, yang pertama adalah, jika nilai D-nya positif, atau lebih dari 0, maka grafik fungsinya memotong sumbu X di dua titik, yaitu X1,0 dan X2,0. Nah, contoh seperti ini, ya, di sini ada rumus grafik fungsinya, yaitu FX sama dengan X kuadrat plus 2X minus 3. Kalau tanpa kita gambarkan terlebih dahulu, maka kita sebutkan aja dengan mencari nilai diskriminannya. Perhatikan di sini, berarti ini A-nya berapa? Ya, di sini, A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan min 3. Oke, kita cari diskriminannya, B kuadrat min 4 kali A kali C. Berarti B kuadrat berarti 2 kuadrat kurangi 4, ya, kali 1, kali minus 3. Berarti, di sini, 4, oke ya, min 4 kali 1, negatif 4, kali negatif 3, yaitu sama dengan plus 12. Berarti, ini sama dengan 16. Jelas di sini terlihat bahwa 16 adalah lebih dari 0. Maka, fungsi FX sama dengan X kuadrat plus 2X minus 3 ini akan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ini terlihat di sini, ya. Yang memotongnya di X. Ya, di sini di 1, 0. Dan, di sini di minus 3, 0. Nah, kalau untuk mencari X sub X2-nya, bisa kita gunakan dengan cara memfaktorkan, ya, dengan persamaan kuadrat, oke? Baik. Selanjutnya, karakter yang kedua berdasarkan nilai D atau diskriminannya, yaitu adalah jika D-nya sama dengan 0. Maka, grafik fungsinya itu menyinggung sumbu X di 1 titik. Nah, di sini ada contoh grafik fungsi FX sama dengan X kuadrat plus 4X plus 4. Kita akan tentukan apakah dia memotong, menyinggung, atau tidak memotong, ya. Kita cek dari diskriminannya. Dari soal ini, berarti A-nya adalah sama dengan 1, B-nya 4, C-nya 4. Oke, kita cek diskriminannya. D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Berarti sama dengan B kuadrat, berarti 4 kuadrat minus 4 kali 1 kali 4, ya. 4 kuadrat adalah 16, kurangi 4 kali 1, 4 kali 4, di 16. 16 kurangi 16, seharusnya 0. Nah, di sini, fungsi X kuadrat plus 4X plus 4 ini hanya menyinggung sumbu X di 1 titik. Nah, ya. Berarti kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini. Nah, perhatikan di sini, grafik ini, dia hanya menyinggung sumbu X di 1 titik. Di sini, ya. Yaitu di trik apa kalau kita tulis min 2, 0. Oke, selanjutnya, karakteristik yang ketiga berdasarkan nilai D-nya, yaitu lah jika D-nya kurang dari 0 atau D-nya negatif. Maka, grafik fungsi ini tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, di sini ada contoh, misalkan kita akan tentukan ini. Fungsi FX, ya. Sama dengan X kuadrat minus X plus 1, apakah memotong, menyinggung, atau tidak memotong dan tidak menyinggung, gitu ya. Nah, mari kita cek dengan mencari diskriminannya. Di sini, berarti A-nya berapa? 1, B-nya negatif 1, C-nya positif 1. Kita cari diskriminannya. Berarti di sini adalah B kuadrat minus 4AC. Berarti B kuadrat berarti minus 1 kuadrat minus 4 kali 1 kali 1. Minus 1 kuadrat adalah 1, minus 4 kali 1, minus 4 kali 1 adalah minus 4. Jadi, 1 kurangi 4 adalah negatif 3. Di sini jelas, kurang dari 0. Maka, fungsi X kuadrat minus X plus 1 tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Kalau digambarkan seperti ini, nah, perhatikan ini ya. Berada, pernyata, berada di atas sumbu X. Karena, terbuka ke atas ya, karena di sini A-nya positif. Oke, ya. Karakteristik yang terakhir adalah berdasarkan nilai A dan D-nya. Berarti berdasarkan nilai koefisien X kuadratnya dan diskriminannya. Oke, yang pertama di sini bubagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah kita perhatikan berdasarkan A lebih dari 0. Ketika A lebih dari 0, kurpanya terbuka ke mana? Ya, terbuka ke atas. Ketika A-nya lebih dari 0 dan diskriminannya lebih dari 0, maka kurpa terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik. Oke, selanjutnya, A lebih dari 0, D sama dengan 0. Berarti A lebih dari 0, kurpanya terbuka ke atas. D sama dengan 0, menyinggung sumbu X di satu titik. Seperti ini ya. Kemudian, yang selanjutnya, A lebih dari 0, berarti terbuka ke atas. D kurang dari 0, ya. D kurang dari 0, maka kurpanya terbuka ke atas, tapi tidak memotong dan tidak menyinggung. Seperti ini. Oke, yang terakhir, jika A-nya kurang dari 0, sudah pasti kurpanya terbuka ke bawah. Ya, nah, maka ketika A kurang dari 0 dan D lebih dari 0, kurpanya terbuka ke bawah dan memotong di dua titik, ya. Memotong sumbu X di dua titik. Kemudian, A kurang dari 0, D sama dengan 0, maka kurpanya terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X di satu titik. Terakhir, A kurang dari 0 dan D-nya kurang dari 0, maka di sini kita lihat, ya. Nah, terbuka ke bawah dan tidak menyinggung dan tidak memotong. Oke, informasikan untuk A lebih dari 0 dan D kurang dari 0, ini dinamakan definit positif, ya. Sedangkan A kurang dari 0 dan D kurang dari 0, ini dinamakan definit negatif, ya. Oke, ya, definit positif artinya berapapun nilai X-nya, maka nilai Y-nya akan selalu positif. Sedangkan definit negatif adalah berapapun nilai X-nya, maka nilai Y-nya selalu negatif. Baik, ini contoh soal, ya. Perhatikan di sini. Perhatikan grafik berikut, ya. Ada nih, ada grafik, ya. Ada grafik fungsi F X dan A X kuadrat plus B X plus C seperti pada gambar. Nilai A, B, dan C yang memenuhi adalah titik-titik. Perhatikan di sini bahwa kurpa terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Artinya A-nya positif, ya. A-nya positif, ya. Lihat A-nya positif yang mana saja antara A dan D. Oke, sekarang lihat di sini titik baliknya, ya, titik balik kurpanya, ada di sebelah kiri. Sumbu Y. Nah, berarti tandanya harus sama. Kalau A positif, berarti B juga harus positif, ya. Dan, lihat di sini C-nya. Nah, di sini ya. Di sini memotong sumbu Y positif. Memotong sumbu Y positif. Oke, yang artinya C-nya positif. Manakah berarti A positif, B positif, C positif? Maka yang benar adalah yang bagian opsi A. Demikianlah materi tentang karakteristik, grafik, fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai diskriminan. Pertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.